Halo sahabat-sahabat, welcome back to Termajuk Youtube Channel, lagi sama Resya. Hari ini kita bakal spill aksesannya terbaru buat Toyota Innova Zenix lagi nih. Dan di depan disini udah ada door handle cover yang bisa digunakan untuk mobil Toyota Innova Zenix yang varian G dan juga yang V. Nah mungkin sahabat-sahabat belum tau nih apa sih door handle cover ini adalah pelindung untuk bagian gagang V2 mobil kalian supaya kalau misalnya kena goresan apapun kena pahamaran tajam gak sengaja, apalagi kita tuh suka banget nih kalau buka putih tuh gak sengaja kena kuku. Itu tuh bisa bikin lecet dan juga gores-gores yang pasti sayang banget dong mobil baru udah gores-gores ataupun lecet-lecet. Nah kali ini kalian wajib banget pake aksesoris door handle cover dari Oto Project. Nah sebelum kita spill untuk produknya, memastikan dulu kalian packagingnya harus packagingnya seperti ini supaya maker ini adalah produk original dari Oto Project. Nah ini ada logo Oto Project-nya. Ada tulisan door handle cover dan yang pastinya ada gambar si door handle cover-nya. Langsung aja ya kita buka. Kok bisa kalian beli tuh bakal dapet apa sih? Nah ini langsung kita buka aja salah satu bagi supaya sahabat-sahabat bisa melihat detailnya seperti apa. Ini bisa ambil yang bagian depan dan juga bagian kanan ya sahabat-sahabat. Nah ini dia yang kita pilih adalah warna karbon yang akan kita tempelin di mobil Innova Zenix kita. Tapi kalian gak perlu khawatir kalau misalnya kalian gak suka warna karbon, kita punya dua pilihan warna lainnya yaitu warna matte black dan juga warna chrome. Tapi kalian gak perlu khawatir karena posisinya sama-sama melindungi bagian datang fitu mobil. Jadi gak bakal kena goresan ataupun lecet-lecet sama sengaja saat kalian buka pintu kena goresan kuku ataupun kena barang-barang yang ada di pengen kalian. Nah ini dia tampilan door handle covernya. Kalian bisa melihat ini sudah fit size juga dan ada lubang-lubang ininya yang sudah mengikuti bawaan dari mobil si Toyota Innova Zenix-nya. Karena Innova Zenix itu ada smart key-nya dan juga ini ada lubang kuncinya sahabat-sahabat. Jadi sudah menyesuaikan bagian asli dari Toyota Innova Zenix-nya. Dan di belakangnya ini juga sudah ada double tip 3M-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang juga gampang banget tinggal dibuka aja dapet tip-tipnya gak perlu cari-cari lagi, gak perlu gunting-gunting lagi. Jadi sesimpel gitu. Nah mungkin sama-sama penasaran ya gimana sih cara pemasangannya. Soalnya kita lihat tutorial pemasangannya. Oke guys. Hari ini kita pemasangan door handle cover di mobil. Jadi ini warna karbon ya. Kita cek dulu di bus lainnya. Ada empat bagian. Depan, belakang, kanan, kiri. Kita coba pasang ke bagian depannya. Berhasisikan. Kita coba pasang. Tukup mudah di mobil baterai M aja. Kita langsung tampil ya. Nah, sahabat-sahabat udah ngeliat tutorial pemasangannya. Sekarang door handle cover-nya sudah terpasang di Toyota Hinovazenix. Kalian tadi seperti yang cek info kan. Kalau door handle untuk Toyota Hinovazenix 3 Auto Project ini bisa dipasang di tipe G dan juga yang tipe V. Ini untuk bagian depannya sudah terpasang. Kalau bisa ngeliat, ini tampilnya jadi kece banget. Dan juga sudah fit size banget sahabat tutorial. Dan kebetulan kita pasang ini adalah warna yang karbon. Nah, kenapa fit size? Ini untuk bagian depannya sebelah kanan ada lubang-lubang untuk sensor key-nya dan juga ada lubang untuk kuncinya. Jadi sudah fit size banget. Tidak menutupi ataupun tidak mengganggu kolusi dari gagal pintu aslinya. Bisa dibuktikan ya. Tuh, aman. Dan juga ini yang pastinya sudah bisa melindungi bagian gagal pintu mobil. Karena ini mobil baru ya, sahabat-sahabat. Pasti sayang banget nggak sih kalau misalnya mobil baru udah kena goresan-goresan pupu. Jadi lecet, jadi jelek banget mobilnya. Jadi sekarang udah aman banget nih. Dan nggak cuma bagian depan doang, bagian belakang juga sudah ter-cover dengan aksesoris ya atau project yaitu door handle cover. Beda seperti yang depan ya. Kalau depan itu ada lubang kuncinya dan juga ada tempat sensornya. Tapi kalau yang belakang juga sudah mengikuti bagian gagal pintu aslinya dari Toyota Innova Zenix-nya. Ini sudah tertutup semua. Karena kan di bagian belakang tidak ada lubang kuncinya dan juga tempat sensornya, sahabat-sahabat. Jadi bener-bener sudah mengikuti bagian aslinya dari gagal pintu mobil Toyota Innova Zenix-nya. Yang ini pemasangannya gampang banget, tapi kalian juga udah ngeliat. Dan juga bisa ingetin lagi kalau misalnya door handle cover dari Auto Project tersedia tiga warna. Ini warna karbon, kalian bisa ngeliat detailnya. Dan juga ada dua warna lain yaitu warna matte black dan juga warna chrome. Tinggal disuain lagi sama selera kalian. Yang pastinya door handle cover dari Auto Project udah cuma melindungi doang yang tapi pastinya bisa bikin tampilan mobil jadi makin stylish lagi. Ini dia door handle cover untuk Toyota Innova Zenix dan Toyota Project. Dan itu dia sahabat-sahabat pemasangan dan juga review singkat untuk aksesoris door handle cover buat Toyota Innova Zenix dari Auto Project. Buat sahabat-sahabat yang mau langsung dapetin aksesorisnya, bisa langsung cek aja ke kovariasi terdekat di kota kalian. Karena praktisasi Auto Project sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ataupun kalau bisa lokasikan di Jakarta, langsung main aja ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rukus Desper, Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau bisa gak bisa main kesini teman aja karena kita juga punya layanan Auto Project atau Ubers, nanti mekanik kita akan langsung dapet for kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Toppedia, di Shop, dan juga di Blifly. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram, di TikTok, at Auto Project. Jangan lupa juga nih, subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, and see you in the next video, Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye! Sub indo by broth3rmax